Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan bahas satu hal yang lebih menarik daripada sebelumnya dan insya Allah ini juga pertanyaan kamu pertanyaannya adalah bagaimana sih secara jelasnya doa atau bagaimana cara berdoa agar mudah dikabulkan apa hubungannya dengan pikiran, pendengaran, penglihatan, dan perasa saya akan jawab setelah video ini sebelum kita mulai materi dahsyat untuk kali ini saya ingin informasikan buat kamu semuanya, penonton saya dimanapun anda berada yang merasa selama ini sudah praktek ilmunya, sudah detail juga, sudah dianggap menurut kamu dianggap sempurna tetapi belum menemukan hasil yang baik atau belum sesuai target kemudian yang merasa dirinya punya mental block yang sudah ngecek ternyata saya punya mental block dan ingin mengatasinya, satu lagi yang sangat penting buat teman-teman yang merasa punya luka batin kita tahu bersama bahwa luka batin adalah penghalang mutlak untuk kita hidup berkelimpahan artinya, rezeki semakin sempit karena adanya luka batin dan itu semua bisa diatasi dengan terapi yaitu terapi spiritual, terapi jiwa untuk itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk hadir di seminar yang akan saya adakan pada tanggal 4 Juni 2022, tepatnya di Yogyakarta, di Ina Garuda Hotel untuk pendaftarannya, kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang merah kemudian di sebelahnya juga ada tombol lonceng itu adalah tombol notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi ketika saya update video terbaru seperti malam Assalamualaikum Wr. Wb, balik lagi bersama saya disini Bagus Baraja di channel Gus Baraja channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri dan di channel ini, kamu juga bisa banyak belajar tentang law of attraction yang sedang berkembang di luar sana disebut dengan hukum tarik menarik tapi di video ini atau di channel youtube ini akan membongkar semuanya di antara keduanya yaitu dengan satu istilah adalah rahasia keajaiban doa baik teman-teman semuanya, seperti yang saya janjikan tadi saya akan bahas dari awal bagaimana doa itu bisa terrealisasi baik kamu yang sadar maupun yang kamu tidak sadar bahwasannya semua proses doa itu terkabulnya ada urutannya, ada caranya saya akan kupas dari hal yang paling pertama yang pertama adalah bahwa semua doa itu terkabul sesuai dengan data yang ada di dalam diri kita mungkin kamu agak bingung ya ketika saya bicara tentang data data itu kata lainnya adalah sebuah informasi informasinya yang kita dapat dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa apa yang kita lihat mata apa yang kita dengar dari pendengaran kita dan apa yang kita rasakan dari semua yang kita lihat dan kita dengar itu semuanya adalah sebuah data jadi panca indralah sebenarnya yang sangat mendukung percepatan doa itu sendiri sebenarnya disadari ataupun tidak disadari semua orang proses doanya terkabul semuanya seperti itu semuanya seperti itu mungkin kamu ada yang bertanya bahkan mungkin ada sebagian orang akan mengatakan saya sesat rahasia keajaban doa sesat terserah kalau ada orang yang akan berpikiran demikian tapi buat kamu nih kalau ternyata kamu yang berpikir demikian kamu perlu tonton video ini dari awal sampai nanti selesai saya akan kemas video ini tidak akan lebih dari 14 menit kebanyakan orang yang beranggapan bahwa ini sesat karena mereka berpikirnya secara singkat kalau mereka mencerna dengan rasanya dengan hatinya saya pikir mereka tidak akan berpikir demikian terutama buat teman-teman yang ngerasa sudah sangat paham tentang ibadah anda cerna lagi kata-kata dari saya sebenarnya di Quran juga sering disinggung apakah engkau tidak berpikir ini salah satu alat yang paling-paling berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia tetapi kita tidak memaksimalkannya pada hal positif kebanyakan ya kebanyakan kalau orang yang sudah tahu ilmunya orang yang sudah ibadahnya sudah bagus pastilah mereka menjaga kata-katanya itu pesan Rasulullah ucapanmu adalah doa dan di ilmu ini juga disarankan untuk berhati-hati untuk mengucapkan bahkan afirmasi modalnya adalah sebuah kata-kata kita paham kita tahu bahwa afirmasi atau kata itu mengandung sebuah energi lebih-lebih asmaul husna saya sering mengulangnya saya sering mengatakannya bahkan saya pernah memberikan amalan kepada teman-teman yang nonton di channel youtube ini bahwasannya asmaul husna itu adalah asmaullah yang sangat-sangat powerful kalau Anda benar-benar memaksimalkannya baik, tadi saya menjanjikan bagaimana proses doa itu terkabul kebanyakan teman-teman langsung telan mentah-mentah tentang ilmu ini saya tidak membatasi keajaiban karena label saya adalah rahasia keajaiban doa sudah pasti saya akan sepakat tentang keajaiban tetapi sekali lagi tadi saya sempat singgung tentang data jadi kalau berdoa jangan brutal buat kamu juga yang langsung seketika saat dengerin saya baru satu video seketika kamu mengatakan saya sesat nah ini ini yang harus kita sama-sama perbaiki tetaplah saya punya salah namanya juga manusia tidak akan sempurna tetapi bukan berarti Anda yang mengatakan saya sesat itu benar itu yang harus kita sama-sama saling introspeksi kembali pada konteks video ini yaitu doa nah sekali lagi jangan brutal sahabatku banyak saya temui di kolom komen terutama di youtube satu bulan saya satu triliun saya tidak mau mematahkan harapan orang artinya ketika kamu punya harapan saya tidak boleh tidak boleh mematahkan harapan itu cuman ada aturannya berdoa jangan brutal karena pada akhirnya nanti finalnya Anda kecewa sama Allah seakan Allah tidak menjawab doa saya ah ilmunya bohong sebentar sebentar saudara datanya belum cukup datanya belum cukup kalau datanya belum cukup ayo bertahaplah dalam berdoa sekali lagi bertahplah dalam berdoa buat kamu yang mungkin hari ini penghasilannya rata-rata nih baik secara kerja di perusahaan atau mungkin Anda ya seorang bisnismen atau pekerja lepas berdoa bertahap kalau rutin intas dalam satu bulan Anda seringnya dapat 2 juta 3 juta apakah langsung dengan ilmu ini harus bisa 100 juta oh tidak seperti itu saudara tidak seperti itu setidaknya engkau melatih dengan ilmunya secara bertahap permintaannya jangan brutal sekali lagi jangan brutal jangan meronta-ronta jangan memaksa kepada Allah karena yang akan fatal nanti Anda sendiri finalnya Anda akan kecewa dari 3 juta naiklah 4 juta kalau ternyata itu Anda dapatkan saya berani pastikan percaya dirimu sudah beda percaya dirimu bakal naik atau saya gak tahu harus memberikan istilah apa ya yang jelas rasa percaya diri kita akan naik seketika oh iya ternyata saya bisa nah saya sempat singgung di beberapa video saya bahwa ketika engkau tenang senang hening berdoa di momentum ini yang saya jelaskan ini mungkin kamu senang ketika ternyata pendapatanmu mencapai sesuai dengan target spiritualmu 4 juta sampai naik lagi 6 juta begitu seterusnya yang ingin saya sampaikan disini ini adalah Allah memang maham mengambulkan doa tapi Allah juga melihat kualitas doa dari kita sebagai manusia banyak hal mental block itu berasal dari fikiran belenggu mental luka batin berasal dari rasa dan semua itu kita dapat dari penglihatan kita dari pendengaran kita maka untuk teman-teman pemula termasuk saya pemula itu harus benar-benar menjaga apa yang kita lihat kita dengar kita rasa karena itu akan menentukan doa kita yang terkabul nanti lebih-lebih yang ada di dalam hati kebanyakan itu sebuah program sekali lagi konteksnya yang ingin saya sampaikan adalah jangan brutal belum tentu saya lebih baik daripada Anda apapun bisnisnya saudaraku mau pekerja di sebuah perusahaan mau seorang bisnismen mau buruh lepas mau apapun profesinya kita semuanya sama-sama punya hak untuk berpenghasilan besar kita juga sama-sama punya hak untuk sukses kita juga sama-sama punya hak untuk kaya tapi hak itu tidak serta-merta terbangun kalau tidak tahu caranya ada banyak caranya Anda boleh simak video saya dari ya setidaknya mungkin dari bulan Januari ya Anda bisa simak baik-baik setiap hari saya upload video itu untuk Anda yang mau belajar jangan brutal sudah pantaskah dirimu sudah siapkah dirimu untuk crosscheck itu sangat-sangat sederhana teman-teman coba buat kamu yang punya penghasilan 2 juta, 3 juta coba sekali lagi tiba-tiba Anda berdoa 20 juta stop di situ lalu tanyakan pada hatimu atau saya yang akan bertanya kepada hatimu apa yang muncul rasa di dalam hatimu kalau seketika ada sebuah pertanyaan dari mana jalannya bawah sadar tidak mengenal pertanyaan tapi bawah sadar akan menangkap sebuah pernyataan dan semua yang kamu ungkapkan yang kamu pikirkan itu bagi bawah sadar adalah pernyataan ketika kamu bertanya dari mana jalannya apa mungkin sesimpel ini ternyata untuk meminta kekayaan kepada Allah itu adalah sebuah pernyataan dan menurut saya malah itu sebuah cancel artinya doa Anda yang sepersekian detik sebelum itu tiba-tiba tercancel hanya gara-gara Anda menanyakan mungkinkah itu terjadi itu yang saya maksud poin penting di video ini jadi kenapa harus bertahap untuk menghilangkan rasa atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti yang saya sampaikan tadi ketika itu sudah tidak muncul lagi ya Anda mau berapapun doa Anda bagaimanapun cara Anda berdoa tetapi kritis Anda sudah hilang ya itu insya Allah itu akan menjadi percepatan doa motivasi dari saya buat teman-teman semuanya tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau tetapi kita harus cari tahu bagaimana caranya Allah mau dalam bahasa spiritualnya disebutnya Ridho Ridho itu tidak sesederhana seperti apa yang kita pikirkan sama sekali tidak sesederhana seperti apa yang kita pikirkan kalau mau Allah Ridho Allah bertanya balik kepada kita seberapa Ridho Anda terhadap apapun yang sudah Allah berikan tonton video saya yang sebelumnya atau kalau video ini menembus 500 like dalam kurun waktu 3 hari saja 500 like saya akan buatkan satu audio syukur untuk Anda semuanya bagaimana bersyukur yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya setidaknya akan menjadi apa ya menjadi habit baru yang akan Anda lakukan atau dengarkan setiap hari untuk mengundang keberlimpahan itu hadir dalam hidup Anda semoga ini bermanfaat teman-teman buat kamu yang ingin belajar ini secara utuh agar tidak merabah-rabah dalam pikiran Anda sebenarnya ilmunya gini-gini-gini apa benar ini atau jangan-jangan ini hanya tipu belakang tipu atau tidak tipu Anda bisa buktikan nanti di seminar yang saya akan adakan pada tanggal 28 Mei yang akan saya adakan secara online di zoom meeting dan infaknya sangat-sangat sangat terjangkau kamu bisa langsung mendaftar dan klik link yang ada di deskripsi akan ada banyak hal yang bisa kamu pelajari di sana terutama cara atau teknik mempraktekan magnet uang dan yang kedua yang ketiga ini juga sangat penting kedua ketiga yaitu healing healingnya adalah healing mental block dan terapi ruka batin ini yang menjadi masalah saat Anda bermunajat atau saat Anda berdoa sesuatu yang fantastis kita akan clear-kan semuanya di sana saya undang Anda untuk mendaftar segera di seminar yang saya adakan terima kasih teman-teman sampai ketemu di video berikutnya saya Bagus Baraja Al-Fakir Al-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf jika ada salah kata Allahum salallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi wa sallam terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton